Intro Uji apakah yang digunakan untuk menguji keberadaan unsur C, H, dan O? Untuk menguji unsur-unsur ini, pertama digunakan uji air kapur. Uji air kapur digunakan untuk menguji keberadaan gas karbon dioksida. Dengan andanya gas karbon dioksida, maka senyawa tersebut mengandung unsur C dan O. Pada uji ini dilakukan dengan cara melewatkan gas CO2 yang terbentuk ke dalam larutan kapur. Kemudian larutan tersebut akan berubah dari bening menjadi keruh. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Uji kedua yaitu uji kobal. Uji ini digunakan untuk menguji adanya H2O, yaitu unsur H dan O. Uji ini dapat dilakukan dengan cara menyentuhkan kertas kobalt pada uap air hasil pembakaran senyawa karbon. Jika bereaksi dengan uap air, maka kertas kobalt akan berubah dari biru menjadi merah jambu. Terima kasih telah menonton!